Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Apa kabar pemirsa Anda hari ini? Kabar pagi edisi 3 Februari 2022. Kembali hadir menemani pagi Anda dengan kabar tergini dan terlengkap dari tanah air dan juga mancanegara. Ya, mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan olahraga teratur dan vaksinasi. Kita percaya COVID-19 masih ada dan sebagai bangsa kita akan selalu bersama menanggulangi wabah ini. Bersama saya, Sinta Samsolarif. Dan saya, Yohana Gabriela. Mari kita mulai kabar pagi hari ini. Kabar pagi akan kembali usai kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikutnya, pemirsa kepolisi yang menyatakan tidak pernah menerbitkan izin keramaian untuk konser musik yang digelar di tempat wisata Taman Anggur Kukulu, Subang, Jawa, Perat. Atas insiden itu, Satgas COVID-19 memberikan sanksi penutupan sementara pada tempat wisata. Kembali lagi, pemirsa di kabar pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Kita ke kabar lainnya, pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat signifikan dalam satu bulan terakhir. Penambahan kasus harian yang semula, kisaran 500 kasus, tiba-tiba melonjak menjadi 16.000 kasus. Lonjakan itu membuat Indonesia berpotensi menghadapi gelombang ketiga COVID-19 yang diperkirakan memasuki puncaknya pada akhir Februari mendatang. COVID-19 di Indonesia tembus 17.000 kasus, berikut data selengkapnya. Informasi terbaru mengenai pasien COVID-19 yang menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Jakarta, kita terhubung dengan reporter pencana menghentikan pembelajaran tatap muka 100%. Bundur Anies Baswedan menyampaikan usulan tersebut kepada Ketua Satgas COVID-19 Jawa Bari. Sementara untuk wilayah kota Bogor dan kota Bekasi, pembelajaran tatap muka 100% dihentikan sejak kemarin. Selanjutnya, kami akan kembali dengan informasi kondisi. Terima kasih Anda kembali di kabar pagi pemirsa. Kebakaran melanda ratusan kiosk blok F kawasan relokasi pasar Johar, kota Semarang, Jawa. Bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran pasar Johar di Semarang, Jawa Tengah? Kita tanyakan langsung ke Didit Kordias. Para pedagang Kaki Lima Malioboro mulai memindahkan barang dagangan mereka ke lokasi baru di Teras Malioboro. Relokasi PKL Malioboro itu dilakukan secara bertahap hingga 7 Februari berdatang. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengklaim pandemi masih jauh dari berakhir. Seluruh dunia dihimbau agar tidak mengurangi kewaspadaan terhadap virus corona. Perjumpaan kita di kabar pagi, sesaat lagi ada kabar arena pagi bersama Reza Perardiani akan hadir menemani Anda. Kembali kami ingatkan, mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak dan kurangi mobilitas. Mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan olahraga teratur dan vaksinasi. Kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Sebagai mangsa, kita akan selalu bersama menanggulangi wabah ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Sinta Samselaris. Dan saya Yohana Gabriela, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.